Habibie mencoba merekam semua peristiwa selama menjadi wakil presiden dan presiden melalui memoir yang dia tuangkan dalam buku. Prabowo yang merasa teraniaya oleh isi buku itu juga berniat menulis buku yang menjelaskan fakta yang berbeda terutama tentang isu kudeta dan pernyataan Habibie bahwa dia pernah meminta maaf. Kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie, tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan Anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas. Jadi di situ Anda hendak mengatakan bahwa isu kudeta itu tidak benar. Kemudian Anda atau di dalam buku itu bahwa Anda marah-marah mengatakan presiden naif, juga Anda katakan tidak benar seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda klarifikasikan Pak Prabowo? Ya saya sebetulnya menyesal ya. Adanya buku itu ya? Ada urian seperti itu. Dan saya sudah coba mohon waktu ke beliau, saya coba melalui mediator, tapi beliau tidak mau terima saya. Saya juga ya menarik. Kecewa juga. Kecewa, Anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka, Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo. Ya, saya menyesal dalam arti saya ingin menyelesaikan masalah dengan budaya kita, kekeluargaan. Dan saya kira pantas kalau ada dua pihak yang ada suatu kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat. Kan wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi tahu Pak, Habibie tidak mau. Tapi apa Anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough. Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya. Dan mudah-mudahan beliau akan menerima saya. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang Anda ingin katakan? Ya, saya akan katakan Pak Habibie. Saya tidak berbicara seperti itu. Ya kalau dalam disiplin ilmu, kita memuat sesuatu dengan tanda kutip. Berarti kan harus benar seperti itu. Harus ada bukti. Karena statement itu seakan-akan langsung kalimat Anda ya. Itu yang membuat Anda keberatan. Harus ada rekaman. Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa, ingat, buku ini bukan memoir. Artinya bukan berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Tapi ini buku berdasarkan catatan. Dan dia mengatakan ada saksi-saksi. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sini atau masyarakat bahwa itu tidak terjadi. Kalimat-kalimat yang Anda utarakan itu tidak benar. Ada saksi lain yang Anda bisa... Dalam hukum kan the burden of proof adalah di pihak yang menuduh. Saya menolak bahwa saya katakan seperti itu. Tidak terjadi. Silahkan buktikan. Buktikan. Sementara Jendral Wiranto sudah menulis kejadian demi kejadian seputar kejatuhan Pak Harto sesuai versinya dalam buku berjudul Bersaksi di Tengah Badai. Wiranto menegaskan dia keberatan pada fakta yang diungkapkan Habibie di buku Detik-detik yang menentukan. Menurut Anda, tidak benar Anda yang melaporkan Prabowo soal pasukan liar yang mengepung istana dan rumah Pak Habibie di Kuningan? Ya sebenarnya saya tidak keberatan ya karena penulisan buku dari via manapun itu kan kebenaran versi yang bersangkutan kebenaran kan relatif ya tidak mutlak tidak seragam gitu ya makan kue saja kuenya sama setelah makan ditanya mesti berbeda sebenarnya saya tidak terlalu memasalkan itu hanya memang perlu pelurusan-pelurusan dalam konteks sejarah tentunya Buku memang dapat menjadi medium untuk mengungkapkan fakta sejarah termasuk buku yang ditulis oleh para pelaku itu sendiri karena itu menarik juga untuk menyimak sebuah buku berjudul Selamatkan Indonesia yang ditulis Amin Rais salah satu pelaku penting dalam sejarah reformasi di Indonesia apa tujuan Amin Rais menulis buku tersebut? jadi saya merenungkan sedangkan lama nampaknya ada agenda mendesak buat bangsa besar ini untuk apa? untuk menyelamatkan Indonesia jadi buku ini saya tulis selama sembilan bulan terutama lama menggunakan bahan Alhamdulillah sudah jadi kenyataan dan buku ini mengajak seluruh anak bangsa supaya menatap masa depan dengan rasa percaya diri dan meninggalkan hal-hal yang selama ini merusak negeri kita saya tidak ada pilihan dalam arti momentum kecuali buku ini sudah siap mulai Februari yang penting saya menyampaikan tugas intelektual saya tugas moral saya sebagai anak bangsa menggelar temuan-temuan saya yang mudah-mudahan bisa menjadi obat kuat buat negara kita ini obat yang menyehatkan jadi saya terus teren kalau yang saya tulis itu menjadi agenda pokok dari beberapa capres waduh saya bersyukur pada Allah apa saja isi buku itu seberapa jauh Amin Rais jujur pada hati nuraninya dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu saya betul-betul marah secara ikhlas mengapa terjadi musibah nasional seperti sekarang ini negeri yang besar dengan korunia Allah yang melimpah ruah hampir-hampir tanpa batas berdaya alam kita tetapi minyak telah jadi kutukan bukan lagi berkah minyak yang melimpah malah menjadikan kita miskin korupsi merajalela dan kita tidak ingin panggit kemudian saya bukan ekonom tapi sudah tinggi saatnya kita mengucapkan selamat tinggal kepada model ekonomi yang kita anak sekarang ini kemudian ya ekonomi kita itu ekonomi ala neolib neukon ya ala IMF ala Bank Dunia tunduk kepada WTO gitu dan terus terang dari Pak Harto Pak Habibie Gusdur Bumi Kawati apalagi sekarang Pak Udayono memang belum ada perubahan makanya kita melara terus kita nganggur terus kita remeh-temeh terus kita gak pengit banget sementara negara lain sudah demikian melaju ke angkasa yang tinggi kita masih tinggal di landasan soal kebenaran sejarah biarlah waktu yang menentukan namun setiap fakta yang diungkapkan terutama oleh para pelaku dapat kita jadikan masukan untuk sebuah rekonstruksi sejarah perjalanan bangsa agar anak cucu kita dapat belajar dan tidak mengulang kesalahan di masa lalu semoga bangsa Indonesia dapat menyambut masa depan yang lebih gemilang di akhir acara ini saya ingin membagikan sebuah buku Selamatkan Indonesia buat Anda yang ada di rumah buku ini dapat diakses melalui kknd.com selamat berpesta demokrasi sampai jumpa selamat berpesta